Sabuk Gencana Jilid 25 Tamat Sastrawan berpenyakitan mengerlingkan matanya sekejap ke arah pihak lawan, tampaklah kali ini perempuan tersebut telah melepaskan senjata rahasianya sebatang demi sebatang, kemudian dengan memecahkan diri jadi tiga bagian dengan posisi segitiga meluncur datang secara berbareng. Sastrawan berpenyakitan Wan Bugie jadi terperanjat, buru dua kipasnya diayunkan kian kemari menciptakan segelung angin puyuh yang berhembus dengan kencangnya, dengan susah payah dan harus mengeluarkan banyak tenaga akhirnya ia berhasil menghadapi juga serangan putih keracun pengejar Sukma yang dilancarkan sinyonya ular keji tersebut. Siapa sangka setelah melancarkan tiga gelombang serangan tadi, sebetulnya di antara tiga jari dua tangan si perempuan siluman itu masih bersembunyikan sebatang putih beracun, sengaja ia menambahi rambutnya yang kusut untuk melamurkan perhatian orang, kemudian dengan menggunakan kesempatan di kalasi sastrawan. Berpenyakitan itu tidak waspada, tangannya segera diayunkan ke depan. Putih beracun yang sengaja ia semingyikan di antara sela-sela jari tangan ini lembut dan halus bagaikan bulu, tanpa membawa sedikit desiran angin pun dengan cepat telah meluncur ke depan. Wan Bugie tidak menyangka kalau lawannya bakal main licik, tau-tau lengan kirinya menjadi kaku seperti digegit lebah, segera sadarlah jago ini bahwasannya ia sudah terbokong. Untuk berkelit atau menghindar sudah tak sempat lagi, terpaksa sambil menutup jalan darahnya jari tangan kanannya segera meletik melancarkan sebuah serangan sentilan. Namun sinyonya ular keji cukup licik, setelah menyaksikan serangannya berhasil ia segera tertawa mengejek dan serunya. Kalau kau berani menggunakan tenaga murni lagi untuk melancarkan serangan, maka jiwamu bakal lebih cepat lagi meninggalkan raga kasarmu, hiih, hiih, hiih. Sehabis bicara, badannya cepat-cepat berkelebat melayang balik ke dalam barisannya. Yau eleng kau cuh ansoh-soh yang menyaksikan anak buahnya berhasil merobohkan lawannya segera berseru. Persoalan yang terjadi pada malam ini untuk sementara waktu kita sudah sampai di sini saja, selama tiga hari berikutnya kalian semua boleh putar otak berferpikir tiga kali. Barang siapa yang berani memusuhi perkumpulan kami? HMMM. HMMM. Maka kami akan membuat mayat. Orang itu bergelimpangan di bukit gunung Nenbu San ini tanpa kubur yang layak. Selesai bicara ia segera membentak keras, diiringi anak buahnya laksana segulung angin hitam para jago lihai dari perkumpulan Yau eleng kau segera berlalu dari situ dan lenyap di balik pandangan. Sepeninggalnya gembong dua iblis itu, Soat San Seng Nye merangkap tangannya memuji keagungan Buddha lalu berkata, Om Min Tauhut. Sin Ceng, perempuan siluman itu terlalu licik, melihat situasi serta posisi tidak menguntungkan bagi dirinya, ternyata ia tahu gelagat dan segera mengundurkan diri. Bila manusia-manusia seperti ini dibiarkan meraja lelah dalam dunia persilatan, maka berbahaya dan terancamlah keselamatan untuk manusia di kolong langit. Ucapan dari Seng Nye memang tepat dan masuk akal, Sahut Tai Ko Sin Ceng dengan alis berkerut. Tapi sejak dulu hingga sekarang kaum susat tak bisa menangkan kaum lurus, bila saat yang matang telah tiba maka barang siapakah yang pernah melakukan kejahatan dia tak berakal akan lolos dari hukuman yang setimpal, sekarang biarkanlah mereka mengundurkan diri dari sini. Dikala kedua orang tokoh bulim sedang bercakap dua itulah, si burung nuri berpatuk tipis Liu Chi Goan telah memberikan sebuti robat mustajab kepada sastrawan penyakitan yang terkena senjata rahasia beracun, kemudian dengan batu semerani hisap keluar senjata putik racun pengejar sukma itu dari dalam tubuhnya, setelah segumpal darah hitam yang kental dan amis meleleh keluar maka sembuhlah luka tersebut. Sudah tentu si sastrawan berpenyakitan Wan Bugie merasa sangat berterima kasih sekali. Dalam pada itu para anggota perkumpulan YOL Engkau mengundurkan diri dari kalangan pertempuran, bagai segulung angin puyuh segera kembali ke dalam istana setannya. Sekembalinya ke dalam istana kuihau, dengan hati murung dan kesal siluman rasa berwajah bunga Tsu Hoan Soh Soh duduk terpekur, ia sedang menduga-duga mengapa bantuk Ciong Si Raja Diraja dari selaksa racun yang diundangnya hingga sekarang belum juga tiba. Mendadak, dari luar pintu terdengarlah suara gelap tertawa yang amat nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, disusul seseorang berseru. Bila mana kedatangan loohu terlambat satu langkah hingga tak bisa mengikuti pertempuran yang dilangsungkan pada malam ini, harap kalian suka memberi maaf yang sebesar-besarnya. Mendengar suara itu wajah Yeo Eleng Kau Cuh Hoan Soh Soh kontan berseri-seri, ia segera bangkit menyambut kedatangan tokoh lihai itu sambil ujarnya. Oh oh, setelah Ciam Poe datang kemari, kekuatan perkumpulan kami pasti akan bertambah ampuh. Ciam Poe, kau harus tahu kekuatan para jago-jago bulim yang kali ini sedang berkumpul di dalam benteng. Cian Leong Poe benar dua sangat ampuh dan dasyat, seandainya kedua belah pihak sampai terjadi pertempuran entah siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah. Telah lama aku dengar akan kelihayan Ciam Poe dalam menggunakan racun, seandainya kau dapat membinasakan dan melenyapkan para bajingan pendekar kalangan lurus yang sedang berkumpul dalam benteng Cian Leong Poe tanpa menggunakan senjata serta tanpa. Dirasakan sama sekali oleh mereka, haa, 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 itulah baru hebat namanya. Yau Eleng Sin Kunci Tiong Kian Yang ikut datang bersama dua bantok Ciong ikut berbicara dari samping. Ciam Poe, kenapa tidak masuk dahulu ke dalam kamar untuk membicarakan persoalan ini dengan lebih seksama? Bantok Ciong si raja diraja dari selaksa racun mengangguk, setelah berada di dalam ruangan dan duduk ujarnya. Harap kau cu sekalian tak usah risau ataupun murung, menurut apa yang loohu ketahui di dalam dunia persilatan dawasa ini sudah jarang sekali kedapatan jago lihai yang sanggup menangkan diri loohu. Bila mana kalian suruh loohu melakukan tindakan yang tidak terang-terangan, terus terang saja loohu katakan bahwa aku tidak sedih untuk melakukannya, baiklah kalian katakan dahulu dari pihak lawan jago dua lihai mana saja yang sudah berkumpul di situ. Tentu saja tiga manusia aneh dari kolong langit yang bertindak sebagai pentolan dibantu oleh para jago dari sembilan partai besar serta pentolan-pentolan bulim lainnya, jawab hoan soh-soh dengan nada manja. Mendengar nama dua orang itu bantok ciong segera gelengkan batok kepalanya yang besar bagaikan tampah itu. Serunya. Cuma manusia-manusia semacam itu saja? Huh, asalkan loohu keluarkan sebuah jurus bantok kuitiong miscaya manusia dua itu bakal modar semua tanpa sanggup melakukan perlawanan. Dikala beberapa orang pentolan perkumpulan YOL engkau sedang melakukan perundingan rahasia itulah. Sesosok bayangan hitam menerobos masuk ke dalam kamar putri istana emas, setelah kedua orang itu melakukan pembicaraan lirih, Bayangan hitam tadi meluncur keluar lagi dari istana setan YOL engkuihau dan bagaikan segulung asap menuruni puncak Pekian Gai menuju ke arah benteng Cian Leong Peo. Para peronda serta penjaga keamanan dalam benteng Cian Leong Peo sama sekali tidak terasa adanya sesosok manusia menerobos masuk ke dalam wilayah penjagaan mereka, kecuali berhembusnya segulung asap putih sama sekali tidak menemukan apapun. Tai Ko Sin Cheng yang berada di dalam ruang tengah, mendadak mementak keras. Siapa yang telah datang? Bayangan hitam tadi segera melayang turun ke dalam ruangan, dan muncullah seorang pemuda berbaju hijau. Ah 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 ah, si pendekar tampan berbaju hijau seru para jago di dalam ruangan itu hampir berbareng. Si sastrawan berbaju biru hao o Tian Heng serta si perempuan iblis berwajah Riyang Pui Hang segera maju menghampiri sutenya siap hendak menanyakan keadaan sakit dari Li Wan Hyang. Tetapi sebelum mereka buka suara, Gong Yew telah berseru terlebih dahulu dengan hati gelisah. Persoalan harus cepat-cepat diatasi, musuh yang amat tangguh sesaat lagi bakal datang menyerang kita, mana Li Wan Chiam Pui E. Sau hiap, ada persoalan apa kau mencari loho sahut si burung nuri berpatuk tipis sambil melangkah keluar dari antara para jago. Mari kita berempat melakukan penyaruan kembali sebagai Kong Hoa Suelowu. Kau maksudkan si gembong iblis tua dari lembah selaksa kabut telah turun gunung tanya Pui Hong. Gong Yew mengangguk. Demikianlah keempat orang itu dengan gerakan yang sangat cepat segera masuk ke dalam kamar untuk melakukan penyaruan. Para jago lainnya yang berkumpul dalam ruangan setelah melihat ketegangan wajah Gong Yew seketika menyadari bahwa musuh yang bakal tiba pastilah seorang manusia yang sangat lihai, tetapi tak seorang pun yang tahu manusia lihai macam apakah yang telah bersemayam di dalam selat-selaksa kabut itu. Di kala para jago bulim itu sedang menduga-duga, dari balik ruangan segera munculah empat orang kakek tua berpakaian parlente, setelah menjura kepada semua orang, mereka segera berlalu dari situ. Sumacian si gadis nakal ingin tahu permainan setan apakah yang sedang dilakukan Gong Yew berempat, setelah keempat orang itu berlalu diam-diam ia segera menguntit dari belakang. Ilmu meringankan tubuh si Yaw Yaw Yew yang dimilikinya memang termasuk suatu kepandayan yang sangat hebat di dalam dunia persilatan, oleh sebab itu dengan ringan dan mudah sekali ia sanggup menguntil di belakang beberapa orang itu. Setelah berbelok pada dua buah bukit, mendadak dilihatnya keempat orang itu telah berhenti bergerak dan segera berpangku tangan pura-pura sedang menikmati keindahan rembulan. Sumacian segera meloncat ke belakang sebuah batu besar dan menyembunyikan diri di situ sambil mengawasi tingkah laku Gong Yew sekalian. Bebetapa saat kemudian dari arah gunung Nenbusan tampaklah sesosok bayangan hitam laksana kilat meluncur datang dengan cepatnya, begitu bayangan hitam tadi munculkan diri dan melihat empat orang kakek berbaju perlente sedang menikmati rembulan di situ, dengan terkejut ia berseru tertahan, lalu katanya, Hei siau yau cu, kembali kita berjumpa muka di sini. Haaah, 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 itulah yang dinamakan manusia dimanapun kita bisa saling berjumpa, Sahut Gong Yew yang menyaru sebagai siau yau cu, Eeei sahabat lama, kau berlarian seorang diri dengan tergopoh-gopoh seperti sedang dikejar sesuatu, apakah kau hendak kembali ke selat selaksa kabutmu? Bantok Ciong si raja diraja dari selaksa racun yang tidak bisa berbohong segera gelengkan kepalanya yang besar bagaikan tampah itu berulang kali. Bukan, aku sedang pergi mencari keparat dua cilik itu untuk bikin keonaran. Oh 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 oh, sahabat tua, siapakah yang telah membuat kesalahan terhadap dirimu? Kami bersaudara pasti akan membantu dirimu untuk bikin pembalasan. Bukan, bukan, tiada orang yang menyalahi diriku. Kata Bantok Ciong sambil menggeleng kembali. Salah seorang kakek berbaju perlenteh yang punya jenggot sepanjang dada tiba dua menyelah. Sahabat tua, kalau memang begitu perbuatanmu itu tidak benar, kita toh merupakan manusia dua yang sudah mencapai usia ratusan tahun, kenapa mesti mencari garat dua dengan orang lain? Rupanya Bantok Ciong tak mau dianggap bersalah, buru dua ia membantah. Meskipun mereka tidak menyalahi diriku tetapi mereka telah menyalahi sahabat dua dari cucu muridku, bahkan cucu muridku itu telah mereka bunuh sampai mati. Coba bayangkan apakah aku tidak seharusnya pergi mencari Satroni dengan orang dua itu? Seharusnya memang begitu, sahut si kakek parlenteh yang bermulut perongos. Mendengar ucapan itu Bantok Ciong jadi kegirangan setengah mati, ia segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau memang begitu kenapa kalian sahabat-sahabat tua tidak ikut serta diriku untuk pergi ke sana? Saksikanlah kepandayan Bantok Ciong ku, akan ku basmi orang dua itu hanya di dalam sejurus saja. Sahabat tua, sebelum itu semestinya kau jelaskan dulu kepada kami, sahabat dua macam apa saja yang telah digauli oleh cucu muridmu itu. Oh, mereka? Mereka adalah anggota perkumpulan I.O.L. Engkau yang sedang munculkan diri di dalam dunia persilatan dewasa ini. Perkumpulan I.O.L. Engkau serusi orang tua berbaju parlenteh. Menurut apa yang ku ketahui, mereka adalah manusia dua laknat yang tergabung di dalam sebuah perkumpulan yang paling jahat, paling kejam serta paling licik di kolong langit. Kakek berbaju parlenteh lain yang berbadan kurus kecil ikut menimbrung pula dengan suara yang serak. Bila mana cucu muridmu telah bergaul dengan manusia-manusia semacam itu, sepantasnya kalau kau lakukan pembersihan terhadap perguruanmu dari manusia-manusia laknat yang patut dikutuk. H.M.M., sungguh tak nyana dengan batok kepalamu yang gede seperti tampah, ternyata otak untuk berpikir pun tidak punya. Dimaki dan disindir-sindir oleh beberapa orang sahabat di masa kecilnya, Bantok Ciong merasakan hatinya sangat tidak enak, serunya berulang kali. Ah, mungkin kalian terlalu berat sebelah. Mungkin saja ucapanmu itu benar. Sahabat tua, tahukah kau kami kenghoa suelo jauh-jauh dari ribuan li datang kemari sebenarnya dikarena kenapa? Bantok Ciong si raja diraja dari selaksa racun gelengkan kepalanya tanda tidak mengerti. Kami pun datang kemari untuk mencari satroni dengan orang lain, seru kakek berbaju parlenteh itu dengan suara lantang. Siapa yang sedang kalian cari tanya Bantok Ciong dengan hati terperanjat? Tentu saja manusia dua yang tergabung di dalam perkumpulan YOL Engkau. Apa sebabnya kalian berbuat demikian? HMMM. Tidak lain karena mereka telah membinasakan ahli waris yang kami sayangi. Wah, kalau keempat orang tua bangka ini munculkan diri bersama, pihak perkumpulan YOL Engkau pasti akan mengalami kehancuran total pikir Bantok Ciong di dalam hati. Sebaliknya kalau aku harus satu. Melawan satu dengan mereka juga belum tentu bisa menang, apalagi mereka dengan empat lawan satu? AAAI. Bagaimanapun juga kita sudah tua semua, kenapa musti saling bergebrak dengan mempertaruhkan jiwa? Karena berpikir demikian, ia pun lantas berkata, Sahabat tua, bagaimana kalau kita sama dua tidak membantu pihak manapun? Si kakek tua parlente itu pura dua termenung sejenak, akhirnya ia mengangguk. Siau Gou Chu, baiklah. Memandang hubungan persahabatan kita, kami terpaksa harus menjual muka untukmu, tebing pek, yang gay pun kami tak akan kunjungi lagi. Janji itu sangat mengirangkan hati Bantok Ciong. Sungguh sulit bagi kita untuk saling berjumpa muka. Bagaimana kalau kita masuk ke kota untuk minum arak sampai mabok ajaknya? Dengan cepat keempat orang kakek berbaju parlente itu menyanggupi, dalam sekejap mat mereka telah berlalu dari situ dan lenyap dari pandangan. Sumacian yang bersembunyi di belakang batu besar selama ini tak berani berkutik sedikit pun jua, menanti si gembong iblis tua itu sudah pergi jauh ia baru kembali ke dalam benteng dan menceritakan semua yang dijumpainya tanpa ketinggalan sepatah katapun. Tai Ko Sin Ceng pernah mendengar akan nama besar Bantok Ciong dari sucohnya, bukan saja perbuatannya sangat keji terutama sekali ilmu beracunnya tiada tandingan di kolong langit dewasa ini. Ia sadar seandainya kali ini tiada pendekar tampan berbaju hijau yang telah memancing kemundurannya dengan akal licik, entah berapa banyak jago lihai dari kalangan lurus yang bakal menemui ajalnya di tangan gembong iblis tersebut. Terdengar Go Hoan Tai Su berkata, Gembong iblis itu pernah mengunjungi pula Gunung Siong San, cukup membicarakan tentang ilmu silatnya betul-betul luar biasa sekali hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tempo dulu sangat beruntung Gong Sao Hiap dapat mengundurkan pula dirinya dengan akal, kalau tidak, aaaai, entah apa yang bakal terjadi. Setelah kentongan ketiga lewat, tampaklah empat sosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam benteng Cian Leong P.O. Sementara itu para jago masih tetap menunggu di dalam ruangan sambil menantikan kabar beritanya. Setelah berganti pakaian, pendekar tampan berbaju hijau segera masuk ke dalam ruangan dan berkata, walaupun tingkah laku bantuk Ciong terlalu membela pada pihaknya dan dipengaruhi oleh emosi, tapi ia sangat menjunjung tinggi rasa persahabatannya. Setelah ia kembali ke dalam selat-selaksa kabutnya, kejadian ini boleh dibilang merupakan suatu keberuntungan bagi umat bulim di kolong langit, kalau tidak, mungkin hanya guruku saja yang sanggup menaklukan dirinya. Kepergian bantuk Ciong tanpa pamit kali ini pasti akan menimbulkan kecurigaan serta kepanikan di pihak perkumpulan I.O.L. Engkau, ujar si sastrawan berbaju biru H.O. Tianheng. Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengepung rapat-rapat tebingpek? Yang ke, mumpung penyakit hilang ingatan yang diderita liwan hiang sumoai telah sembuh dan pihak mereka masih belum menyiapkan siasat busuk lainnya, kita basmi saja kawanan iblis itu hingga ludah sama sekali. Betul puji si jago minum teh dari gunung pagaksan, lo putong setelah meneguk secawan air teh. Usul dari H.O.O. Tai Hiap memang sangat tepat sekali, kita serang kawanan kurcaci itu dan sekalian membahas minyak dari muka bumi. Omin Tohut, sambung soat san seng nyo setelah memuji keagungan seng buddha. Berbicara dari posisi kita untuk melenyapkan kejahatan dari muka bumi, usul itu memang sangat berharga sekali untuk dilaksanakan. Tai Ko Xin Cheng yang bertindak sebagai pimpinan di dalam operasi pembasmian terhadap perkumpulan I.O.L. Engkau kali ini segera menghela nafas panjang. Siapa yang berani melanggar ajaran Tian dan berbuat kejahatan, selamanya memang harus mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya, kalau memang semua orang mengusulkan demikian, loolap sudah tentu tiada pendapat lain lagi. Maka pada saat itu juga segera dilangsungkan perundingan rahasia mengenai penyergapan terhadap Bukit Pek Pian Ghe. Demikianlah kecuali meninggalkan si sastrawan berpenyakitan dari Gunung Tiantai serta Cian Leong Poocu untuk tetap tinggal di dalam benteng Cian Leong Poocu, hampir seratus orang jago lihai dunia persilatan serentak segera berangkat menuju ke puncak Pek Pian Ghe di Gunung Nen Busan. Setibanya di atas tebing, dengan cepat menuju mulut gua ke istana setan Yeo Eleng Kuihou dikurung dan dijaga rapat oleh tiga manusia aneh dari dunia persilatan, Hui Hei Tai Su, pendekar tampan berbaju hijau Gong Yeu, sastrawan berbaju biru Hao Ootian Heng serta si iblis wanita berwajah Riang Pui Hang sekalian tujuh orang, sedangkan di luar gua pada lapisan pertama dengan cepat disiapkan barisan Tian Kang Tin dari Partai Butong, sedang pada lapisan kedua disiapkan barisan El Oohan Tin dari Partai Siaulim. Di luar barisan El Oohan Tin tersebut, tersebarlah para jago lainnya melakukan persiapan. Mereka antara lain terdiri dari Biao Sim An Chu dari Gunung Ho Asan, Kak Liao Sian Su dari Gunung Gaudie, Cheng So Ato Tiang dari Gunung Cheng Sia, Liu Eng Kiam Hek, Ciong Su Cing Jien dari Gunung Hong Tong, Pek In Cing Jien dari Gunung Tiam Cong, Si Kepalan Sakti Tanpa Tandingan Tai Kong Cuan dari Ciong Le Pei, Si Pedang Tunggal dari Gunung Sian Heesan Yau Kie, Si Nelayan dari Sungai Goan Kang Tong Sukiat, Si Kakek Hun Chue dari Gunung Bong San Ye Ubu, Si Tombak Emas dari Gunung Tai San Tai Lip, Ciong Mosang Jien dari Gunung Tian San, Tai Gie Sian Chu dari Gunung Heng San serta Sah Cian Li, Hem Cheng Tai, Tio Cikiam, Sumacian sekalian. Semua orang jago di luar barisan ini bertugas untuk memutuskan bantuan yang datang dari luar. Penjagaan serta pengepungan yang demikian ketatnya betul dua ampuh laksana tembok baja, di kolong langit mungkin tiada barisan pengepungan yang lebih kuat dari posisi para jago bulim saat ini. Pihak perkumpulan I.O.L. Engkau sendiri, kendati jago lihai yang berkumpul di sana sangat banyak, tapi setelah disergap secara mendadak mereka segera diperintahkan untuk tutup pintu istana rapat dua dan melakukan pertahanan. Penyumbatan oleh para jago kalangan lurus yang menutupi tenggorokan istana setan I.O.L. Engkuihu ditambah pula pengambilan daerah di sekitar tebing pek yang keholeh jago dua lihai yang lain menggelisahkan hati siluman rasa berwajah bunga Tsu Hoan Soh Soh yang menduduki jabatan sebagai kau cu. Ia segera undang semua jagonya untuk melakukan perundingan kilat. Dalam pertemuan tadi, Piau-Piau Hujien Mo Yeo-Eao mengemukakan suatu kabar yang sangat mengejutkan, katanya, selama beberapa waktu belakangan ini telah ditemukan banyak anggota perkumpulan kita yang melarikan diri terhadap manusia-manusia seperti itu kita harus melakukan tindakan yang tegas. Diikuti ia pun mengemukakan salah satu contoh yakni Y.O.L. yang nomor sembilan, ia anggap orang tersebut sebagai seorang jago kawakan yang sudah lama berbakti pada perkumpulan, tapi secara mendadak orang itu lenyap tak berbekas, hal ini membuktikan kalau orang tadi kalau bukan terbunuh oleh pihak lawan, pastilah musuh dalam selimut yang sengaja memata-matai tindak tanduk mereka. Seandainya dugaan ini tidak salah, maka keadaan tersebut boleh dibilang jauh lebih menakutkan daripada menghadapi musuh yang sangat tangguh. Y.O.L. yang sin kunci Tiongkian menganggap dalam keadaan musuh memblokir pintu masuk serta daerah sekitarnya, tak mungkin bagi orang-orang itu untuk melarikan diri. Mengenai masalah kesetiaan terhadap perkumpulan, gembong iblis ini berpendapat asal ditemukan bukti kuat yang menunjukkan akan pengkhianatan orang itu, maka orang tadi harus dijatuhi hukuman siksaan yang terkejam yakni G.O.K.W.I.S.O.H.N. atau lima setan merogoh sukma. Setelah itu dibicarakan pula masalah bertahan atau melawan, S.O.K.W.I.S.O.H.U. memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang kekuatan pihak lawan, setelah itu dia berharap agar para jago lihainya bisa melakukan perundingan sebaik-baiknya, karena masalah itu menyangkut mati hidupnya perkumpulan mereka. Yang setuju bertahan mengemukakan alasannya dengan menyertakan kata-kata di dalam ilmu berperang yang mengatakan, pertahanan yang terbaik apabila bersembunyi di dasar tanah tingkat ke-9. Mereka berpendapat tempat pertahanan mereka berada di dalam tanah dengan persediaan bahan makanan selama 3 bulan, dalam gua pun terdapat sumber air bersih, meski minim jumlahnya namun cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, pihak lawan yang tidak mengetahui seluk-beluk tempat itu lama-kelamaan pasti tak akan sabar menanti dan membuyarkan pemblokirannya, menggunakan kesempatan itulah mereka baru melancarkan serangan kilat, sebab dengan care begitu kemungkinan memperoleh untung jauh lebih banyak. Sebaliknya yang setuju melakukan perlawanan pun mempunyai alasan yang tepat pula, mereka anggap kata dua dalam ilmu berperang itu tidak tepat dengan keadaan sebenarnya, haruslah diketahui yang disebut tanah tingkat ke-9 adalah menunjukkan gua dengan cabang dua mulut gua yang banyak sehingga pihak lawan tak dapat menduga dari mana bakal munculnya serangan mendadak. Dan kini pihak musuh telah menduduki tebing pek yang gai, bahan makanan yang mereka siapkan pasti banyak dan berlebih duaan, apalagi para jago itu datang dari tempat. Yang sangat jauh, tidak nanti orang dua itu akan bubar dengan begitu saja. Andai kata tiga bulan kemudian pihak musuh belum juga akan menarik pasukannya, bukankah keadaan mereka akan terjebak dalam posisi yang serba salah? Karena itu mereka berpendapat lebih baik kerahkan segenap jago lihainya untuk menyerang secara serentak, meskipun jumlah musuh lebih banyak dan ampuh, belum tentu mereka berhasil membendung serangan mereka secara serentak ini. Ditambah lagi para gembong iblis dari kalangan Hektu ini sudah terbiasa memandang tinggi diri sendiri, suruh mereka bertahan belum tentu sanggup melakukan, lagi pula sifat liar sukar dikendalikan, bila waktu dipertahankan lebih lama, ada kemungkinan bisa terjadi kekacauan. Mengenai masalah ini Hoan Soh Soh Si Siluman Rase berwajah Bunga Tu memahami sedalam-dalamnya, oleh sebab itu dia mengambil keputusan untuk menempuh mara bahaya. Segenap jago lihainya segera dikumpulkan menjadi satu, dalam satu komando gembong-gembong iblis itu serentak membanjiri keluar dari dalam gua. Tampaklah bayangan manusia berkelebat silih berganti, suitan tajam mendingung memecahkan kesunyian, si pendekar tampan berbaju hijau sekalian pura dua tidak kuat menahan diri, mereka segera mengundurkan diri beberapa tombak jauhnya memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk meluruh keluar dari seorangnya. Penyerangan serentak ini dipimpin oleh Yeo Eleng Sin Kun Chi Tiong Kian, disusul oleh Tok Lan Sang Jien, Tiang Chun Sian Chu, Jak Kiu Kiam Hek, Si Nenek Bongkok L. O. Peng Sim dari negeri Houseng, Ban Hoa Sin Mo Yeu Hoa, Piau Biau Hu Jien Mo Yeu Eiau ditambah tiga orang. Hiong Hun, tujuh orang lipok serta tiga puluh enam orang Yeo Eleng. Sebaliknya Tu Bin Yau Hu Hoan soh-soh dengan membawa putri bumi serta putri istana emas dengan pedang bunik yang tersoran di tangan, memperhatikan perubahan situasi di kalangan dengan tenang. Tandingan dari Tok Lan Sang Jien adalah Tai Ko Sin Cheng, lawan dari Tiang Chun Sian Chu adalah Soat Nie, Si pendekar tampan berbaju hijau mendapat musuh Yeo Eleng Sin Kun Chi Tiong Kian, sastrawan berbaju biru H. O. Tian Heng dengan andalkan serulinya menghajar si Nenek Bongkok L. O. Peng Sim habis-habisan, si iblis wanita berwajah Riang Pui Hang mempermainkan si jago pedang bola daging dengan ikat pinggang kemalanya, sedang tandingan dari Pagak Tehek adalah Ban Hoa Sin Mo, dan akhirnya Haui Hei Seng Jien dengan kekuatan angin pukulannya mengurung Piau Biau Hu Jien Mo Yeo Eleng rapat-rapat. Entah sengaja atau tidak ternyata tiga orang Hiong Hun serta tujuh orang Lipok terjaring di dalam barisan pedang Tian Kang Kiam Tin dari Partai Butong, sedang ke-36 orang Yeo Eleng terjeblos di dalam barisan Elo Hon Tin dari Partai Siaw Lim. Mula-mula Tu Bin Yau Hu Ho An Soh Soh masih dapat berdiri dengan wajah berseri-seri, di dalam anggapan mereka ketiga orang Hiong Hun, tujuh orang Lipok serta ketiga puluh enam orang Yeo Elengnya dengan gampang pasti akan berhasil melepaskan diri dari barisan dan melakukan penyergapan secara serentak dari luar dan dalam. Siapa tahu setelah orang dua itu terjeblos di dalam kurungan barisan Partai Siaw Lim serta Partai Butong, seketika kehilangan tenaganya sama sekali untuk melawan, saat inilah ia baru merasakan posisi yang sangat berbahaya bagi pihaknya, tapi perasaan itu datangnya rada sedikit terlambat. Air muka siluman rasa berwajah bunga Tu Ho An Soh Soh Kontan berubah hebat, pikirnya di dalam hati. Dalam pertempuran yang sedang berkobar pada saat ini, hanya kemenangan yang boleh kita peroleh, seandainya tidak beruntung hingga pihak kami memperoleh kekalahan, sudah pasti jiwaku bakal melayang. Semakin dipikir ia merasakan hatinya semakin gelisah dan tidak tenteram, tanpa sadar jantungnya berdebar keras. Untung pada saat itu pertempuran sengit masih berlangsung dengan serunya, para jago lihai dari pihaknya masih belum ada yang terluka atau mati binasa hingga sedikit banyak ia masih berlega hati. Bab 36. Satu jam dengan cepatnya telah berlalu, sementara itu Fajar mulai menyingsing. Bintang, rembulan serta kegelapan telah terusir lenyap, sementara di tebing pek yang ke masih berlangsung pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putri Istana Emas yang menyaksikan kejadian itu dengan alis berkerut segera berkata, Ibu, kalau pertempuran ini dibiarkan berlangsung terus dengan kekerasan, maka situasi menunjukkan bahwa posisi perkumpulan kita tidak menguntungkan, sebaliknya kalau kita bertiga mencampurkan diri di dalam pertempuran, maka menang kalah segera akan menunjukkan perubahan yang sangat besar. Su Bin Yauhu merasa bahwa pendapat putrinya tidak salah, maka sambil mengangguk ia menjawab, Baiklah, kita lakukan seperti apa yang barusan kau katakana. Selesai berkata badannya dengan cepat melayang masuk ke dalam kalangan pertempuran. Putri Istana Emas bersuit nyaring, bagaikan burung hang yang mementangkan sayapnya pedang buni kiam dengan menciptakan selapis biang lala berwarna merah menyambar ke atas tubuh Putri Bumi Hoan Pek Giyo yang berdiri di sebelah kanannya sambil membentak. Budak bangsat! Hatimu terlalu keji dan perbuatanmu terlalu sadis, bukan saja kau telah mencelakai aku liwan hiang sekeluarga hingga sana tercerai berai, nama hancur berantakan. HMMM, ini hari adalah saatnya bagi pembalasan terhadap dirimu. Sekarang apa yang hendak kau katakan lagi? Putri Bumi Hoan Pek Giyo jadi amat terkesiap menghadapi perubahan yang terjadi secara mendadak ini. Mimpi pun ia tidak menyangka kalau liwan hiang yang telah kehilangan daya ingatan ternyata telah sembuh sama sekali, nyalinya kontan pecah, serunya terpatah-patah. Kau, kau, daya ingatanmu, SSU, sudah puh. Pulih kem, kem kembali. Benar. Daya ingatanku telah pulih kembali seperti sedia kalah, jawab liwan hiang ketus. Sebelum ajalmu tiba, semestinya kau ingin tahu bukan sebetulnya apa yang telah terjadi? Agar kau bisa mati dengan hati meram? Dugaanmu tepat sekali, aku memang ingin mengetahui akan rahasia ini, sahut Putri Bumi Hoan Pek Giyok sambil gertak giginya keras-keras. Berbicara kepadamu pun tiada halangannya, ingatanku bisa pulih kembali seperti sedia kalah adalah disebabkan secara beruntun aku telah minum obat Hoan Hunwan yang dikirimkan engkoh Yew kepadaku sebanyak tiga kali. Mengenai persoalan ini tentu kau tidak menyangka bukan? HMMM. Rupanya ia berhasil menyusup ke dalam istana setan karena wajahnya sudah menyaru wajah orang lain, kejadian ini tidak termasuk suatu kejadian yang aneh atau patut diherankan, tetapi kau tentu tidak tahu bukan apa sebabnya aku bisa berbuat sedemikian kejinya terhadap dirimu. Mendengar pertanyaan ini sekujur tubuh liwan hiang bergetar keras. Kenapa? Kenapa kau berbuat kejam terhadap diriku serunya cepat? HMMM. Beritahu kepadamu pun tak ada halangannya, sebab kau telah merampas orang yang ku cintai. Maka. Maka aku hendak membuat sepasang tanganmu berlumuran darah segar sambung Hoan Pek Giyok cepat. Liwan hiang segera mendengus dingin. HMMM. Suatu perbuatan yang amat keji teriaknya. Seng badan berkelebat lewat, jari tangannya segera bekerja cepat menotok jalan darah ciang tai di tubuh Hoan Pek Giyok. Darah itu menjerit kesakitan dan segera jatuh tak sadarkan diri di luar gua. Dalam pada itu Tu Bin Yau Hu Hoan Soh Soh sedang membantu Biao Biao Hu Jien Mo Yeo Eow menghadapi Hwi Hei Sian Su. Ketika secara tiba dua menyaksikan putri kesayangannya roboh terjengkang di luar gua karena termakan oleh serangan totokan liwan hiang, hatinya jadi amat terperanjat sehingga sukar dilukiskan dengan kata dua. Dengan cepat ia melayang balik ke dalam gua, air mukanya berubah jadi dingin membesi, hardiknya. Hang Giyok. Apa yang telah kau lakukan Liwan hiang mendengus dingin? HMM. Siapa yang bernama Hang Giyok? Kau anggap aku benar dua kehilangan ingatan. Perubahan yang terjadi secara tiba dua ini sangat mengejutkan hati Tu Bin Yau Hu di samping rada cengang yang tak terkirakan, pikirnya. Apakah secara tiba dua daya ingatannya pulih kembali seperti sediakala? Ah ah ah, benar. Tidak aneh kalau beberapa hari belakangan ini hatinya selalu murung seperti sedang memikirkan satu persoalan, tanda dua tersebut sama sekali tidak mirip dengan sikap seseorang yang kehilangan daya ingatan. Ingatan tersebut tiada hentinya berkecamuk di dalam benaknya, untuk beberapa saat lamanya si Tu Bin Yau Hu ini tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Terdengar Liwan hiang membentak lagi dengan suara berat. Si Luman Rase, sekarang aku mau bertanya kepadamu, mengapa kau tawan ayahku dan kemudian dipenjarakan? Sekilas nafsu membunuh berkelebat di atas wajah Ho An Soh Soh yang genit, sahutnya. Apakah kau ingin tahu masalah tetek bengek seperti ini? Tanda tanya. Sambil berkata diam dua tangannya merogoh ke dalam saku. Dan menggenggam segenggam senjata rahasia Tu An Hun Tzu Hoa Bunga Tzu Pemutus Sukma. Semua gerak-gerik perempuan siluman itu tidak lolos dari pengawasan Liwan hiang, hanya saja ia pura dua tidak melihat bahkan sinar matanya malah dialihkan ke arah arna pertempuran di mana para anggota perkumpulan IEO Lengkau sedang melakukan pergulatan menghadapi maut. Tentu saja sahutnya. Setelah menggenggam senjata rahasia di tangan, dalam hati Tu Bin Yau Hu merasa semakin tenang, ia yakin berhasil melukai si darat tersebut di ujung senjata rahasianya. Maka sambil tertawa seram ujarnya. Kalau begitu menggunakan kesempatan sesaat sebelum kau putus nyawa, akan ku beritahukan suatu rahasia kepadamu. Kalau mau bercerita, katakanlah secepatnya. 20 tahun berselang, ada seorang anak murid Partai Kunlun yang baru saja tamat belajar silat di perguruannya di tengah jalan ia telah bertemu dengan seorang gadis. Berhubung gadis itu menderita luka dan tak bisa bangun, bahkan seringkali merintih kesakitan maka akhirnya ia ditolong oleh si pemuda dari Partai Kunlun yang bernama Li Hong. Tidak lama kemudian di bawah rayuan maut dari Li Hong, suatu malam gadis itu diperkosa dan kehilangan perawannya, bahkan kemudian diketahui gadis itu mengandung. Sebenarnya pemuda Li Hong ada maksud mengawininya sebagai istri, tapi kemudian peristiwa itu diketahui oleh Wi He Si Kledai Gundul dari Kunlun di mana kemudian pemuda Li Hong ditangkap dan dibawa ke gunung Kunlun. 9 bulan kemudian gadis itu melahirkan seorang bayi perempuan, dan untuk mengingat-ingat hasil hubungan kedua orang itu, darah tadi diberi nama Pek, Giyok. Karena untuk melahirkan bayi perempuan itu gadis tadi telah banyak kehilangan darah, tubuhnya menderita setengah lumpuh, belasan tahun lamanya ia berdiam di lembah Cian Tukok di gunung Soatsan untuk berobat, menanti sakitnya telah sembuh dan dia turun gunung mencari pemuda Sili tadi, ternyata ia sudah melupakan kekasih lamanya dan malahan telah beristri dan beranak, di samping itu namanya dari Li Hong diubah menjadi Li Kiehwi Yeh. Kau tak usah lanjutkan ceritamu itu lagi, mendadak Li Wan Hiang menukas dengan ada keptus, aku mengetahui dengan pasti watak serta tindak tanduk ayahku, kalau orang lain tidak menyakiti hatinya tak nanti dia akan menyakiti orang lain, rupanya perempuan itu adalah seorang perempuan jalan yang berwatak cabul serta tak tahu malu, kalau tidak sukong dia orang tua tak akan mencampuri urusan pribadi itu. Suatu saat setelah ilmu silat perempuan cabul itu pulih kembali, dan untuk merampas ayahku dengan suatu siasat licik ia berhasil menculik dia orang tua, tapi ayahku mengetahui keadaan dan tidak sudi berkumpul kembali dengan perempuan jalan itu, bahkan bersedia mengorbankan jiwanya, daripada menuruti kehendak. Binatang perempuan cabul tadi, dalam gusarnya perempuan itu sudah menjebloskan ayahku ke dalam penjara, bukankah begitu? Mendengar ucapan ini hoan soh-soh si siluman rasa berwajah bunga tuh jadi terkejut bercampur tercengang, serunya. Rahasia ini tentulah pek giyok yang memberitahukan kepadamu. Li Wan Hiang menunjukkan sikap menghina, ia mendengus dingin. HMM, kejadian ini bakal berkembang jadi begitu, kenapa aku harus diberitahu orang lain? Coba kau katakan lagi apa yang kemudian terjadi, akan kulihat apakah tebakanmu benar atau tidak. Huh, apanya yang perlu ditebak? Melihat siasat yang diaturnya mengenai sasaran kosong dan tidak mendatangkan hasil, perempuan cabul itu merasa amat gelusar sekali. Dalam suatu kesempatan yang terjadi dengan kebetulan ia telah berkenalan dengan YOLeng Sin Kun Bajungan Laknat itu, dalam keadaan yang sama-sama bejat akhirnya terjadilah hubungan gelap antara manusia cabul dengan perempuan bermoral bejat ini, di mana akhirnya perempuan tadi menerjunkan diri menjadi anggota perkumpulan YOLeng Kau. Dan disebabkan pula putrinya kenal dengan si pendekar tampan berbaju hijau, maka digunakanlah kesempatan karena persamaan wajahku dengan wajah putrinya mengatur suatu jebakan licik yang membuat aku jadi murka terhadap pengkoh Ye U, dalam keadaan gusar bercampur kesal aku terjatuh dari atas puncak mengakibatkan otaku terluka dan hilang ingatan, karena kau hendak menjerumuskan aku ke dalam lembah kehancuran dan penghinaan maka diperintahkannya Pek Giok menggunakan keadaanku yang tidak sadar untuk melakukan pembunuhan terhadap para bulim Ciam Pue yang sebetulnya patut dihormati serta disegani. Kau telah menghancurkan hidupku, agar aku tidak punya wajah untuk bertemu kembali dengan para sahabat bulim serta para pendekar sejati. Andai kata pada waktu itu sekali bacok kau binasakan diriku, mungkin tak akan ada orang yang membenci dirimu, tetapi siasatmu yang licik dan keji serta perbuatan terkutukmu yang di luar batas membuat setiap orang jadi gusar, dan setiap orang ingin mencabut jiwa anjingmu. Siluman Rase berwajah bunga Tsu Hoan Soh Soh tertawa dingin. Budak Sialan, apa yang kau bisa lakukan terhadap pun kau cu? Kenapa? Sudah tentu menghancur lumatkan tubuhmu menjadi beberapa bagian. Huhau! Kau anggap dengan mengandalkan kepandayanmu sudah cukup sanggup untuk membereskan aku? Belum habis dia berkata lengannya laksana kilat dikebaskan ke depan, puluhan titik bayangan merah bagaikan hujan grimis segera mengurung tubuh Li Wan Hi yang rapat 2. Senjata rahasia Tuan Hun Tsu Hoa Bunga Tsu Pemutus Sukma ini benar dua luar biasa sekali, sejak 20 tahun berselang kedasyatan ilmu serangan senjata rahasia ini sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan, bisa. Dibayangkan betapa dasyatnya serangan kali ini setelah dikerahkan dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Hanya saja, sayang sekali musuh yang dihadapinya saat ini terlalu ampuh baginya, tampak bayangan hijau berkelebat menyilaukan mata, tahu dua puluhan batang senjata rahasia beracun yang dilancarkan tadi telah mengenai pada sasaran yang kosong. Bukan begitu saja, bersama dengan lenyapnya senjata rahasia beracun itu terasalah segulung desiran angin tajam menyambar lewat, cahaya biang lala berwarna merah memancar ke seluruh angkasa, di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati sebutir batok kepala diiringi seminguran darah segar yang segera membasahi seluruh permukaan mencelat ke angkasa dan kemudian jatuh menggelinding di atas permukaan tanah. Demikianlah, di tengah sorotan cahaya seng surya di pagi hari, gembong iblis wanita yang terkenal akan kecabulan serta kekejiannya telah mati dalam keadaan mengenaskan di atas puncak tebing pek, Tian Ke. Kematian dari Yoleng Kau Chuhan Soh Soh di ujung pedang Muni Kiam ini masih belum terasa apa 2 bagi 3 orang Hiong Hun, 7 orang Lipok serta 36 orang Yoleng yang terkurung di dalam barisan Tian Kang Kiam Tin dari Partai Butong serta barisan Elo Hon Tin dari Partai Siauling, karena orang 2 itu tidak sempat menyaksikan jalannya peristiwa. Lain keadaannya bagi Yoleng Sin Kun Chi Tiong Kian, Tok Lan Sang Jien, Tiang Chun Sian Chu, Jak Kiu Kiam Hek, Si Nenek Bong Kok L. O. Peng Sim, Ban Hoa Sin Mo Yeo Ehoa, serta Piau Biau Hujien Mo Yeo Ehoa sekalian gembong iblis yang terkepung di tengah, kontan. Nyali mereka pecah dan sukma serasa melayang meninggalkan raganya. Yang paling mendesirkan hati para gembong iblis itu adalah sikap seram dari Li Wan Hyang yang berjaga-jaga di mulut gua dengan pedang Muni Kiam terhunus. Sekarang keadaan mereka boleh dibilang sudah terjepit sama sekali, mau maju tak mungkin mau mundur pun sama saja bakal menemui kematian, tahulah para gembong iblis itu bahwa keadaan mereka bagaikan ikan yang berada di dalam jaring, tak mungkin bisa terlepas lagi dari situ dalam keadaan hidup-hidup. Yeo Ehoa Leng Sin Kun Chi Tiong Kian yang menyaksikan keadaan sudah tidak menguntungkan bagi pihaknya jadi terkejut bercampur gusar. Wajahnya kontan berubah jadi biru membesi, dua rentetan tahaya hijau yang tajam memancar keluar dari balik matanya, ilmu pedang Yeo Ehoa Leng Kiam Hoat dimainkan semakin gencar, ia bermaksud memaksa mundur lawan tandingnya si pendekar tampan berbaju hijau Gong Yeu, kemudian dengan mengandalkan keandahan dari ilmu silat aliran Yeo Ehoa Leng Kaunya melarikan diri dari arna pertempuran. Tapi sayang seribu kali sayang, rupanya Gong Yeu sudah mengetahui maksud hati lawan bagaikan melihat jari tangan sendiri, ikat pinggang kumalanya dengan menciptakan diri jadi berjuta-juta buah bayangan tajam mengurung tubuh gembong iblis itu rapat-rapat, sekalipun diserang oleh pelbagai gempuran yang gencar namun semua serangan tadi berhasil dipunahkan dengan gampang. Jangan dikata memaksa musuhnya keteter, untuk mendesak mundur musuhnya setengah langkah pun ia tak sanggup. Seluruh kepandayan silat yang berhasil dipelajarinya dari kitab pusaka Yeo Ehoa Leng Pit Kip telah digunakan semua. Namun pihak lawan masih tetap bertahan dengan gagahnya, hal ini lama-kelamaan menggidikan hati Yeo Ehoa Leng Sin Kun Chi Tiong Kian. Segera pikirnya di dalam hati. Oh, sungguh tak nyana kepandayan silat yang dimiliki keparat cilik ini makin hari maju semakin pesat. Untuk sesaat ia jadi terkesiap hingga keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Sekarang ia baru tahu bahwa tidak mungkin lagi baginya untuk mengundurkan diri dari arna pertarungan itu dalam keadaan selamat. Giginya segera digertak hingga berbunyi kemerutukan. Pedang Yeo Ehoa Leng Kiam digetarkan menciptakan berkuntum-kuntum bunga pedang yang tajam. Dengan mengeluarkan jurus Hiong Hun Sijian atau Suk Maganas menggigit orang beserta pedangnya ia segera menubruk ke arah tubuh Gong Yeo dengan gerakan mengerikan. Pertarungan semacam ini adalah pertempuran mengadu jiwa yang sangat nekat. Diam-diam si pendekar tampan berbaju hijau mendengus dingin, badannya menyingkir ke samping diiringi geseran langkah kakinya, pergelangan digetar ke bawah, ikat pinggang kumalanya disertai desiran tajam yang amat memekikan telinga segera menyapu ke arah sikut kiri Yeo Ehoa Leng Sin kunci Tiong Kiam. Keraat. Di tengah benturan keras, tulang bahu gembong iblis ini seketika itu juga terhajar telak sehingga hancur berkeping-keping. Sungguh dasyat iblis ini, ia menjerit ngeri karena kesakitan kemudian menjejakan kakinya ke atas tanah dan meluncur ke arah depan. Menyaksikan perbuatan si gembong iblis itu, pendekar tampan berbaju hijau segera membentak nyaring. Bajingan keparat, manusia laknat. Kau hendak melarikan diri kemana lagi? Dengan ilmu meringankan tubuh Tiong Hoi Kiu Tian atau naga sakti terbang ke langit tingkat 9 seketika itu juga si anak muda tadi melakukan pengejaran, di samping itu hawa sakti Tai Sia Hian Tian Sintangnya segera dikerahkan dan melancarkan sebuah babatan ke arah depan. Yoe Leng Sin Kun Chi Tiong Kian bersuit panjang, pedang mustika Yoe Leng Kiamnya mendadak dilepaskan dari cekalannya. Dalam perkiraan gombong iblis ini si pendekar tampan berbaju hijau pasti akan berkelit karena ancaman pedangnya ini, siapa tahu menghadapi sambitan pedang mustikanya itu bukan saja pihak lawan sama sekali tidak berkelit, bahkan terasa segulung tenaga dorongan yang amat kuat memancar keluar dari telapak lawan membuat pedang Yoe Leng Kiam itu segera merubah arah dan meluncur balik dengan gerakan yang jauh lebih dasyat. Yoe Leng Sin Kun Chi Tiong Kian jadi amat terperanjat, buru dua ia anjotkan badannya meloncat ke tengah udara. Mendadak, duuuu, jalan darah yang siang hiatnya tahu-tahu tertumbuk oleh gagang pedang tadi membuat separuh tubuhnya menjadi kaku, badannya yang ada di tengah udara dengan sendirinya kehilangan keseimbangan, tidak ampun lagi tubuh gembong iblis itu segera meluncur jatuh ke dalam jurang yang dalamnya mencapai selaksa tombak di sisi tebing pek, Yan Ge itu. Terdengar jeritan ngeri yang menggidikan hati berkumandang keluar dari dasar jurang di mana suara tadi. Makin lama semakin kecil dan akhirnya lenyap tak berbekas. Dengan matinya Yoe Leng Sin Kun, perasaan hati para gembong iblis lainnya jadi bertambah kacau dan tidak tenteram. Di antara kesemuanya itu keadaan dari Piau Biau Hujien Moe Yoe Yau paling payah, sedari tadi ia sudah mulai keteter hebat dan tak sanggup melakukan perlawanan lagi, apalagi sekarang setelah menyaksikan kematian Yoe Leng Sin Kun dalam keadaan mengerikan, perlawanannya semakin kacau. Suatu ketika Wee Hei Sang Jien berhasil mendesak maju ke depan, tangannya segera berkelebat melancarkan sebuah totokan, dan robohlah perempuan itu tak dapat berkutik. Sebaliknya si nenek bongkok L.O. Pengsim dari negeri Houseng sudah jelas bukan tandingan dari sastrawan berbaju biru H.O. Tian Heng. Saat ini ia mulai merasa menyesal kenapa dirinya sudah salah langkah sehingga bergaul dengan kaum Durjana, teringat bahwa tulang belulangnya bakal terkubur di daratan Tionggoan, tanpa terasa air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Mendadak H.O. O. Tian Heng menarik kembali serangannya dan berkata, Popo, aku mengerti bahwa watakmu adalah suka menang sendiri, hanya disebabkan pergaulan yang salah mengakibatkan kau tersesat jalan dan terjerumus ke lembah kehinaan. Kini perkumpulan I.O. Leng kau sudah mendekati kehancuran total, mengingat kau orang tua pun belum pernah melakukan kejahatan besar maka Boampoe akan membuka satu jalan kehidupan bagimu. Nah, cepat dualah tinggalkan tempat ini dan pulanglah ke negerimu. Sepanjang hidup aku si nenek tua merasa tindakanku selalu benar, sahut si nenek bongkok dari negeri H.O. Seng dengan nada sedih. Siapanya na pada usia tuaku aku telah bergaul dengan manusia yang bermoral jelek, dalam keadaan begini mana aku punya muka untuk bertemu lagi dengan para sahabat dunia Kangou di kolong langit. Berbicara sampai di situ, tangannya segera berkelebat dan ditabukkan ke atas ubong duanya sendiri. Mendadak, segulung desiran angin tajam menyambar lewat dan tepat menotok jalan darah Cian Cheng Hiat di atas bahu alo pengsim, nenek tua itu segera merasakan lengan kirinya jadi kaku dan tak sanggup meneruskan serangannya lagi. Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, tahu dua si pendekar tampan berbaju hijau gong Yew telah memunculkan diri di tempat itu, terdengar ia berkata, Hei orang tua, perbuatan serta tingkah laku perkumpulan YOL engkau telah membangkitkan kemarahan umum dan menggusarkan seluruh umat bulim yang ada di kolong langit, bila kau belum juga tahu diri hingga keadaan terlambat mungkin kami tak bisa melindungi keselamatanmu. Nah mumpung keadaan belum kasih, cepat dualah berlalu dari sini, Semogakah setelah kembali ke negerimu dapatlah kau orang tua menginsafi semua perbuatan yang pernah kau lakukan di daratan Tionggoan serta bisa bertobat dari sifat suka menangmu. Nenek bongkok dari negeri Houseng tidak mengucapkan kata dua lagi, dengan wajah lesu dan badan lungelai selangkah demi selangkah ia berlalu dari situ dan lenyap di balik tikungan bukit. Sepeninggal si nenek bongkok dari negeri Houseng, si sastrawan berbaju biru segera berjalan menuju ke mulut gua, ujarnya. Wan Muai, gua ini serahkanlah kepada aku. Li Wan Hiang dapat memahami arti kata dari ucapan Su Hengnya ini, yakni memberi kesempatan baginya untuk berbuat jasa untuk menebus dosa, betapa terharu serta terima kasihnya darah ini kepada jago lihai si hao tersebut. Ia segera mengangguk, pedang mustika muni kiamnya disertai kilatan cahaya biang lala berwarna merah segera muncul ke arah depan dan mengurung ke arah tubuh tiang cun siang cu soh soat hong. Seraya melancarkan serangan dasyat yang amat gencar, ia berseru kepada soat san seng niye dengan suara lantang. Seng niye, serahkanlah si gembong iblis perempuan ini kepada Boam Pue. O Min Tohut Sembari memuji keagungan seng Buddha, soat san seng niye pun mengundurkan dari arna pertarungan. Melihat majunya gadis cantik ini, tiang cun siang cu soh soatang segera tertawa lengking ejeknya. Buddha ingusan, sekalipun lawanku berganti dengan kau, dianggapnya kau sanggup mengapakan diri siang cu? Walaupun di luaran ia mengucapkan kata dua demikian, padahal di dalam kenyataannya gembong iblis perempuan ini merasa keder dan pecah nyali, ia tahu bahwa pedang mustika Muni Kiam yang berada di cekalan Li Wan Hiang merupakan senjata ampuh yang sulit dihadapi, terutama sekali sewaktu berada di gunung Toa Soat San Tempo dulu, antara dirinya dengan gadis itu telah mengikat tali permusuhan yang mendalam, ia menyadari bahwa jiwanya tak berakal lolos di tangan lawannya. Karena berpendapat demikian, maka senjata tiang cuntengnya segera digetarkan keras dua dan menekan ke bawah, serunya. HMMM. Kalau memang si nenek Kura Dua Tua tak berani munculkan diri kembali di dunia persilatan dan bersembunyi di dalam gua bagaikan cucu Kura Dua, rasanya hutang priutang lama pada lima puluh tahun berselang harus ku perhitungkan dengan dirimu. Begitu mendengar suhunya dihina dan dicaci maki oleh tiang cunteng siang cu, kontan hawa amarah dalam hati Li Wan Hiang berkobar, teriaknya. Ini hari kalau nonamu bisa membiarkan kau bertahan sebanyak seratus jurus, akan ku beri kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Tiang cunteng siang cu soh Soat Hang segera tertawa cekikikan, sambil berpaling memandang ke arah pendekar tampan berbaju hijau serunya merdu. Adik Ye U, apakah kau menyetujui ucapan dari sumo aimu itu? Setuju jawab pendekar tampan berbaju hijau tanpa berpikir panjang lagi. Sungguh lantang jawabmu itu, jengek tiang cunt siang cu setengah menjengek. HMM, tidak malu kalian hidup sebagai suami istri yang pernah melakukan hubungan gelap selama semalam. Merah jengah selembar wajah Li Wan Hiang begitu habis mendengarkan seruan orang, dari malunya ia jadi naik pitam, bentaknya nyaring. Mulutmu penuh berbisa dan pandai bicara yang tidak senonoh, ini hari nonamu bersumpah tak akan membiarkan dirimu lolos dari ujung pedangku. Begitu selesai berkata pergelangan tangannya segera digetarkan, dan beterbanganlah cahaya biang lala berwarna merah memenuhi seluruh angkasa. Buru-buru tiang cunt siang cu menggeserkan tubuhnya berganti langkah, sambil memutar senjata tiang cuntengnya dengan gerakan cingsu kyecut atau benang cinta membelenggu kaki, ia berseru lantang. Kau si budak ingusan pandai betul berbicara gede dan sesumbar, HMM. Sekalipun gurumu si nenek kura-kura tua hadir di tengah kalangan sendiri pun belum tentu berani mengutarakan kata-kata sesumbar itu terhadap diriku. Napsu membunuh serta watak berangasan dari liwan hi yang segera berkobar kembali, kakinya dengan mengeluarkan ilmu langkah ciat-ciata enai ehoa bergerak maju ke depan, sementara pedang mustika munikiamnya secara beruntun melancarkan belasan babat yang dasyat dan mengerikan, semua jurus serangan itu merupakan gerakan dua yang ganas dan mematikan. Seketika itu juga seluruh tubuh tiang cunt siang cu so so at hang terkurung di tengah kelebatan bayangan pedang yang berlapis dua, kendatip posisinya terdesak di bawah angin dan setiap saat jiwanya terancam bahaya maut, tapi sebaliknya bukan gelisah gembong iblis perempuan ini malah gembira. Sebabnya adalah dikarenakan pantangan terberat bagi seseorang dalam menggunakan ilmu pedang tingkat paling atas adalah napsu angkara murka, siapa saja yang terbakar angkara murkanya maka ia tak akan sanggup mengerahkan kehebatan serta keajaiban dari kepandayan tersebut. Begitulah, dengan berkobarnya hawa amarah dalam dada gadis itu, diam dua tiang cunt siang cu tertawa di dalam hati dan kegirangan setengah mati, setengah seperminum teh kemudian lima puluh jurus telah berlalu. Pendekar tampan berbaju hijau gong yeu yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi kalangan segera berseru tertahan oleh keadaan tersebut, kendati seruan tadi diutarakan sangat lirih namun liwan hiang dapat mendengarnya dengan jelas. Hatinya kontan bergetar keras, diam-diam pikirnya, aha, sebetulnya apa yang terjadi? Karena pikiran itu timbulah kewaspadaan di dalam hati kecilnya. Maka dengan cepat ia menekan hawa amarah yang sedang berkobar dalam dadanya, serangkaian ilmu pedang buni kiam hoat dikerahkan dengan dasyatnya. Setiap tusukan pedang yang dilancarkan disertai inti sari yang terdasyat dari kepandayan itu, cahaya merah yang memancar keluar dari ujung pedangnya seketika bertambah panjang 4 depa dari keadaan semula. Biang lala merah berkilauan terkena sorotan cahaya seng surya, di atas tebing pek, kian gai dengan cepat munculah suatu pemandangan yang sangat aneh. Tiang cun siancu dengan bayangan kekuning-kuningannya berlarian hilir mudik di dalam arna. Pertarungan berusaha keras melepaskan diri dari ancaman maut. Kiranya di bawah desakan serta terjangan ilmu pedang buni kiam hoat yang dilancarkan liwan hiang dengan amat gencar ini, gembong iblis perempuan itu dibikin kalang kabut dan pecah nyali, sukmanya serasa sudah melayang meninggalkan raganya. Gelak tertawa cabul sudah tidak pernah kedengaran lagi, seringkali tampaklah kerlingan meta penuh perasaan memohon dilemparkan ke arah diri gong yeu. Dalam pada itu si pendekar tampan berbaju hijau sendiri sedang memperhatikan jalannya pertempuran sengit antara Tok Lan Sanjin melawan Tai Ko Sin Cheng, kedua orang itu sama dua merupakan tokoh lihai di dalam tenaga dalam, pertarungan berjalan jauh lebih seru daripada yang lain-lain, oleh karena itu dia sama sekali tidak memperhatikan kerlingan meta penuh perasaan memohon dari Tiang Chun Sian Chu. Dalam sekejap metu 80 jurus telah lewat, ia hanya berharap bisa bertahan hingga jurus yang keseratus tanpa menderita kekalahan, dengan demikian maka jiwanya bisa diselamatkan. Ia mengerti bahwa bagi orang dua dari kalangan lurus amat memegang janji, bila mana ia benar-benar sanggup bertahan hingga jurus keseratus, tidak sulit baginya untuk mengundurkan diri dari situ. Tampaklah jurus yang kesemilan puluh lima telah lewat, ia berharap lima jurus yang terakhir pun bisa dilewatkan dengan selamat. Li Wan Hi yang segera menggutarkan pedang muni kiamnya menciptakan berkuntum-kuntum bunga teratai. Merah, cahaya tajam berterbangan di angkasa, secara beruntun ia keluarkan lima jurus yang terampuh untuk menyelesaikan pertarungan tersebut, jurus itu masing-masing adalah hutwan kuongciat atau jodoh seng budak teramat luas, futok tiong seng atau hidup makmur bagi masyarakat umum, tian hoa cuten atau bunga langit berguguran ke bumi, tok heng kuan atau melakukan perjalanan ke ujung bumi serta cia tiao humo atau membunuh siluman menundukan iblis. Di ujung pedang mustika itu seketika itu juga terwujurlah selapis hawa pedang yang tak berwujud di mana segera mengepung sekujur tubuh tiang cun sian cusoh soat hang hingga membuat gembong iblis perempuan ini sama sekali tak dapat berkutik. Sekalipun hawa sakti cia pit hiansetnya telah dihimpun di sekujur badan, tetapi ketajaman hawa pedang muni kiam itu tiada hentinya menembusi pertahanan hawa hianset tadi dan menyerang tubuhnya. Dalam keadaan seperti ini hatinya jadi gugut dan kacau balau, mendadak terdengar dasiran tajam menyambar lewat pedang muni kiam dengan jurus cia tiao humo atau membasmi siluman menundukan iblis tiba dua menerobos masuk ke dalam pertahanannya. Sebelum gembong iblis perempuan ini sanggup bertindak sesuatu, tau dua ujung pedang itu sudah menembusi ulu hatinya, darah segar segera memancar keluar dengan derasnya, diiringi jeritan kesakitan yang mendirikan bulu romati yang cun sian curoboh ke atas tanah dan tamatlah riwayatnya. Jiak yu kiam hek si jago pedang bola daging dari laut teng hei ini setelah melihat kebinasaan tiang cun. Cian cu serta melihat ilmu silat ban hoa sin mo ye u hoa di tangan si jago minum teh dari gunung pagak san, hatinya jadi terkesiap, apalagi setelah diketahui hingga saat itu hanya tinggal ia serta tok lan sang jian dua orang saja yang masih hidup, hatinya semakin kenar. Xiao Binelo Osat Pui Hang paling benci dengan jagoan ini, sebab ia tahu bahwa suaminya suatu ketika hampir saja menemui ajalnya di tangan penjahat ini. Sementara si jago pedang bola daging siap-siap melarikan diri dari sana, Pui Hang segera tertawa lengking, dengan gerakan sohi yang geng im atau bayangan harum menutup badan, ia gulung tubuh musuhnya yang bulat itu kemudian melemparkannya beberapa tombak jauh dari kalangan. Begitu keras daya lempar tersebut, seketika itu juga membuat jago pedang bola daging pusing tujuh keliling dan untuk beberapa saat lamanya tak sanggup merangkak bangun. Merasakan keadaan yang terdesak dan tipis harapannya untuk lolos dalam keadaan hidup, si jago pedang bola daging dari Laut Teng Hei ini jadi nekat dan muncul nekalapnya, seakan-akan seekor harimau yang terluka ia pentang cakarnya dan menggembor keras beberapa kali, walaupun hawa murninya amat sempurna dan jurus pedangnya sangat aneh, namun di bawah terjangan ikat pinggang kumala dari iblis wanita berwajah riang dia sama sekali tak berkutik sekujur badannya sudah tersapu hingga terluka dan babak belur. Ia sama sekali tidak menyangka setelah malang melintang di dalam dunia persilatan selama banyak tahun, akhirnya ia dibikin keok dan sama sekali tak berkutik di tangan seorang nyonya muda, bahkan keadaannya Kian. Lama Kian bertambah mengenaskan, bisa dibayangkan betapa sedihnya hati jago ini, saat inilah ia baru mulai menyesal, menyesal tidak seharusnya menerjunkan diri menjadi anggota perkumpulan IOLengkau dan membantu kaum laknat melakukan kejahatan. Tapi menyesal dalam keadaan demikian sudah terlalu lambat baginya. Jago pedang ini sadar seandainya ia sampai tertawan dan dibekuk oleh pihak lawan miscaya dirinya bakal dihina dan mendapat malu, berada dalam keadaan demikian ia tak bisa berbuat lain kecuali menghela nafas dengan suara berat, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia hantam ubun-ubunnya sendiri dengan sebuah pukulan berat. Praak, batok kepalanya segera hancur berantakan, otaknya berceceran di permukaan tanah dan darah segar munkrat keempat penjuru, seorang pendekar sakti yang memiliki kepandayan lihai, hanya disebabkan pergaulan yang salah, akhirnya harus mengalami nasib yang tragis di ujung telapak sendiri. Kini di antara para jago lihai pihak perkumpulan YOLengkau tinggal Toklan Sangjian seorang yang masih bertahan, pada saat ini ingatan jahatnya telah timbul, dari sakunya ia segera cabut keluar tujuh bilah anak panah pendek, lengannya diayun berbareng dan tampaklah serentetan cahaya keperak-perakan meluncur ke depan mengancam tubuh Taiko Xin Cheng dengan dasyatnya. Melihat seorang padri suci yang agung nyaris menemui celaka, semua jago yang hadir di sana sama dua menjerit kaget. Pada saat itulah si pendekar tampan berbaju hijau mementaknya ring, serunya. Keledai gundul, kau sendiri yang mencari mati, jangan salahkan kalau aku bertindak keji terhadap dirimu. Sambil berseru sepasang lengannya diayun secara berbareng suatu kejadian aneh pun segera berlangsung. Tujuh bilah kilatan cahaya yang sedang meluncur ke arah tubuh Taiko Xin Cheng mendadak berubah arah dan sereet. Sereet ketujuh bilah anak panah pendek itu sering tak mencelak balik ke belakang dan menancap semua di atas tubuh serta ulu hati Tok Lan Sang Jian. Sekali lagi jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma bergema memecahkan kesunyian, begitu keras suaranya hingga mengelun dan bergema di seluruh bukit tersebut, lama sekali baru sirap. Taiko Xin Cheng pun merangkapkan tangannya di depan dan memuji keagungan Seng Buddha. O Min Tohut terima kasih atas bantuan Si Chu yang telah menyelamatkan Lo Olap dari bencana maut. Xin Cheng, tak usah kau berterima kasih kepada diri Bo Ampue, kau tidak waspada adalah dikarenakan ketulusan hati Xin Cheng yang sama sekali tidak memperhatikan serangan bokongan dari Tok Lan Sang Jian, sebaliknya bagi Bo Ampue yang pernah minta petunjuk ilmu Ciep Ciep Ciam Hoatnya sewaktu ada di Gunung Subong San Dahulu, sedari tadi sudah melakukan persiapan serta perhatian terhadap dirinya, membasmi kaum manusia laknat dari muka bumi adalah tugas setiap orang, oleh sebab itu Xin Cheng tak usah berterima kasih kepadaku. Setelah gembong dua iblis utama berhasil dimusnahkan semua, para jago baru mengalihkan sinar matanya ke arah barisan Tian Kong Kiam Tin dari Partai Butong, terlihatlah dari tiga orang Hiong Hun serta tujuh orang Li. Pok hampir boleh dibilang sebagian besar telah punah sama sekali. Saat ini yang tersisa dalam keadaan hidup tinggal burung elang botak dari gulun pasir pengciam Kwe serta Sebin To'o Jien dari Ceng Hai dua orang saja. Hal ini disebabkan karena di dalam barisan Tian Kang Kiam Tin dari Partai Butong yang diatur kali ini telah ditambah dengan kekuatan Chin Yang Chin Jien serta Chi Yang Chin Jien dua orang Goan Elowu. Sejak keponakan murid mereka Hian Ching To'o Ti yang mendapat celaka di tangan musuh, kedua orang Goan Elowu dari Partai Butong ini selalu memendam rasa dendamnya di dalam hati, dan ini hari setelah mendapat kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam, sudah tentu mereka pun lantas membuka pantangan untuk membunuh guna membasmi musuh-musuh besarnya ini. Di dalam keadaan begini bisa dibayangkan sampai di manakah parahnya keadaan musuh-musuhnya, jeritan ngeri berkumandang susul-menyusul, tiga orang Hiong Hun serta empat orang Lipok secara beruntun telah menemui ajalnya di dalam barisan Tian Kang Kiam Tin. Sisanya si burung elang botak dari gulun pasir pengciam kue serta sebin to'ojen dari gunung lausan pun keadaannya tidak lebih baik, sekujur tubuh mereka penuh dengan luka, darah segar membasahi seluruh badannya. Menyaksikan keadaan yang mengerikan itu, Tai Ko Sin Ceng segera memuji keagungan Buddha lalu berseru. Perkumpulan YOL engkau telah hancur berantakan, loolap mohon kepada Hian Hek To'o Tiang ketua dari Partai Butong untuk berbuat kebajikan serta memberi jalan hidup bagi sisa korban kalian, bagaimana seandainya kalian musnahkan saja ilmu silat mereka dan melepaskan orang dua itu berlalu? Hiya lo To'o Tiang menghela napas panjang, A-A-A-Sian Chai-Sian Chai. Pedangnya ditundukan ke bawah, barisan Tian Kang Kiam Tin pun berhenti bergerak, Hian Siut To'o Tiang serta Hian Biao To'o Tiang segera maju ke depan melancarkan sebuah totokan menghajar jalan darah cietkan hiat di tubuh si burung elang botak serta sebin To'o Tiang, seketika itu juga ilmu silat yang mereka miliki musnah sama sekali. Kedua orang gembong iblis ini tidak melawan dan hanya menghela napas sedih, perlahan dua mereka turun dari bukit ingusan dan lenyap dari pandangan. Sementara itu ketiga puluh enam orang yo elang yang terkurung di dalam barisan L-O-O-Hon Tin, meskipun sudah puluhan orang yang mati tapi keadaannya jauh berbeda dengan keadaan barisan Tian Kang Kiam Tin. Di antara gerombolan kaum padri ada dua orang terluka, hal ini bukan disebabkan karena barisan L-O-Hon Tin dari Partai Siaolin jauh lebih lemah dari barisan Tian Kang Kiam Tin yang ditunjang oleh Hian Siu, Hian Ho, Ching Yang serta Chi Yang Ching Jien sekalian jago lihai, sedangkan dalam barisan L-O-Hon Tin hanya dipimpin oleh Go Hoan Sang Jien seorang, sebaliknya adalah jumlah yang jauh lebih banyak dari musuh-musuh yang terkurung dalam barisan itu meski ilmu silat mereka jauh lebih lemah. Walaupun begitu para pendekar yang berada di luar barisan seringkali mendengar jeritan dua ngeri yang menyayatkan hati berkumandang tiada hentinya, membuat hati orang jadi ngeri. Tai Kou Sin Cheng segera maju ke depan barisan, serunya lantang. Omin Tawut. Perkumpulan IEO Lengkau sedari Seng Kau Chu beserta tiga Hiong Hun tujulipok telah musnah semua, kalian semua bila mana mau menyerah dan mengaku salah, hukuman mati bisa terhindar dari kalian semua. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, para gembong iblis itu segera merasakan nyalinya pecah, mereka tahu bahwa dengan andalkan kepandaian silat yang dimilikinya jelas tak akan berhasil lolos dari tebing pek, yang ke tersebut, karena itu senjata tajam mereka segera dilemparkan ke lantai dan mereka pun menantikan hukuman yang bakal dijatuhkan terhadap mereka. Barisan LO Hantin di bawah bentakan keras dari Go Hoan Sang Jien dan segera berhenti bergerak. Dengan alis berkerut pendekar tampan berbaju hijau maju ke depan, sepuluh jarinya bergerak serentak, dua puluh empat orang IEO Lengkau yang sudah menyerah segera dipunahkan ilmu silatnya, setelah itu dia pun membebaskan jalan darah dari putri bumi Hoan Pek, Giyok, Piau Biau Hujien Mo Yeo Eiau serta Ban Hoa Sin Mo Yeo Hoa untuk dikumpulkan menjadi satu guna mendengarkan petuah dari Taiko Xin Cheng. Terdengarlah padri tua itu merangkap tangannya di depan dada dan berseru. Omin Tawut. Seng Buddha pernah berkata lepaskan golok pembunuh, berpaling adalah tepian, meskipun ilmu silat yang dimiliki si Chu sekalian telah punah tetapi jiwa kalian masih bisa dipertahankan, hal itu sudah merupakan satu keberuntungan yang besar, bila kalian dapat kembali ke dusun masing-masing, carilah pekerjaan yang sesuai. Untuk melanjutkan hidup, mereka yang bisa bertani pergilah bertani, yang bisa berdagang pergilah berdagang, janganlah punya ingatan untuk membuat kejahatan lagi agar kehidupan bisa berlangsung dengan aman, damai. Ingatlah. Asal kalian mau bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat yang telah lampau, masa depan kalian masih panjang dan gemilang, tapi kalau masih saja berbuat kejahatan, suatu saat karma akan menimpa kalian semua. Nah, sekarang pergilah dari sini dan kembalilah ke kampung halaman masing-masing. Pendekar tampan berbaju hijau segera ulapkan tangannya. Sana, pergilah semua, ingat, jangan kalian lupakan perkataan dari Xin Cheng. Para gembong iblis itu tidak membantah, selangkah demi selangkah mereka berlalu dan turuni bukit ingusan. Li Wan Hyang yang masih mendendam terhadap Putri Bumi Hoan Pek Giyok karena gara duanya mengakibatkan ia kehilangan ingatan serta membunuh Chiang Bun Jien dari Partai Siauling, Tian Hu Chiu Sian Laubong Ling, Siaoyao Sang Jien Sumabuyut serta dua bersaudara Si Chia dari Partai Tiam Chong, melihat gadis itu berlalu ia segera membentak keras. Hoan Pek Giyok, berhenti kau. Mendengar bentakan itu air muka Hoan Pek Giyok seketika berubah hebat, mendadak sambil menggigit bibir serunya. Budak sialan Wan Hyang, aku tahu bahwa kau takkan melepaskan diriku. HMM. Gara-gara kau, aku sampai menderita siksaan batin, jerit Li Wan Hyang lagi dengan alis berkerut. Hatimu terlalu kejam, perbuatanmu terlalu bengis dan sadis. Wan Muai teriak pendekar tampan berbaju hijau. Air mati segera jatuh bercucuran membasai seluruh wajah Li Wan Hyang, sambil ulapkan tangannya ia lantas berseru. Pergi. Pergi. Sekalipun kubunuh dirimu juga tak akan menyelamatkan diriku. Hoan Pek Giyok tidak banyak bicara, selangkah demi selangkah dengan tindakan yang berat ia berlalu. Sepeninggalnya Hoan Pek Giyok, Li Wan Hyang pun maju ke depan menggenggam tangan sumacian. Serunya. Adik Giyok, apakah kau benci terhadap diriku? Air mati segera jatuh bercucuran membasai wajah sumacian, ia menggeleng. Dahulu aku pernah membenci dirimu, tetapi setelah aku mengetahui bahwa kau pun jatuh kecundang di tangan orang sehingga mengakibatkan ingatanmu hilang, aku tidak membenci dirimu lagi, yang ku benci adalah Chu Bin Yauhu serta putrinya. Enci Wan Hyang, kita adalah orang yang sama-sama dicelakai orang. Sejak kematian ayahku, selama ini aku selalu hidup sebatang kera, kalau kau tidak menampik keinginanku bagaimana kalau ku panggil dirimu dengan sebutan cici? Li Wan Hyang tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, ia menangis terisak, mimpipun ia tidak menyangka kalau sumacian berjiwa besar, saking terharunya ia segera membelai rambut gadis itu seraya berkata, Adik Yan, sudah tentu dengan senang hati akan ku sambut luran tanganmu itu, di samping hal tersebut aku pun berharap di kemudian hari kau bisa baik dua melayani engkau Ye U bagaikan sikapku terhadap dirinya, kau pasti tak akan menolak bukan? Untuk sesaat sumacian tak dapat menangkap arti yang sebenarnya dari ucapan itu, ia segera mengangguk. Kabulkanlah permintaanku itu sahutnya Li Wan Hi yang segera menoleh dan berkata kembali, Engkau Ye U, apa yang ku ucapkan tentu sudah kau dengar bukan? Ingatlah, kau harus baik dua melayani dirinya. Pesan dari Wan Muai, pasti akan ku turuti sahut pendekar tampan berbaju hijau. Air muka Li Wan Hi yang segera berubah jadi serius kepada para Eng Hiong Ho Han dari seluruh kolong langit serunya. Para Chiang Bun Ji Yan, para Chiang Pue Sekalian, karena tidak beruntung terkena siasat jahat dari musuh Aku Li Wan Hi yang telah kehilangan ingatan. Kejadian ini mengakibatkan Tian Hang Sang Jian ketua dari Partai Siaulim yang lalu, Hian Ching Tu Tiang ketua Partai Butong yang lalu, Tian Hu Chiu Sian Empek Lau, Siaw Yao Seng Jian Empek Suma serta dua orang Lo Chiang Pue dari Partai Tiam Chong menemui kematian tragis di tanganku. Wan Hi yang merasa sangat menyesal atas terjadinya peristiwa berdarah itu, maka untuk menebus dosa tadi aku akan bunuh diri dihadapan Cui semua. Berbicara sampai di sini, pedang buni kiam segera berkelebat lewat dan menggorok ke atas leher sendiri. Adik Wan, jerit Gong Ye U, pandangannya kontan jadi gelap dan si anak muda ini pun jatuh tak sadarkan diri. Jeritan kaget segera berkumandang memenuhi seluruh tebing Pek Tian Ke. Sastrawan berbaju biru Ha O Tian Heng dengan cepat menghampiri sutenya dan menempelkan telapaknya ke atas jalan darah Hian Kie, hawa murni disalurkan keluar berusaha menyadarkan dirinya dari pingsan. Menanti si anak muda itu telah mendusin kembali, ia segera berteriak keras. Adik Wan, Oh, adik Wan, setelah kau pergi, aku pun tak mau hidup seorang diri. Sembari berkata telapaknya segera dia Yun siap menghantam ke atas U Bun-U Bun sendiri. Sastrawan berbaju biru Ha O Tian Heng yang berada di sisinya dengan cepat menghalangi keinginan sutenya itu, ia berseru. Adik Ye U, Wan Mu Ai sama sekali tidak mati, coba lihatlah sendiri. Ketika Gong Ye U membuka matanya, sedikit pun tidak salah tampaklah Li Wan Hi yang sedang berdiri di sisi sumacian sambil berseru. Engkoh Ye U, kenapa kau mesti berbuat begitu? Pendekar tampan berbaju hijau Gong Ye U tidak banyak berbicara, ia segera meloncat ke depan dan menggenggam tangan gadis Sili itu kencang-kencang, pintanya. Adik Wan, jawab dulu. Kau berjanji tak akan berpisah lagi dengan diriku. Air muka Li Wan Hi yang pada saat itu pucat pias menyeramkan, mendengar perkataan itu ia segera mengangguk dan kemudian membiarkan sucinya si iblis. Wanita berwajah Ri yang melanjutkan pekerjaannya mengobati luka yang diderita. Rupanya sejak permulaan tadi Siau Binelo Oset Pui Hang sudah melihat adanya tanda-tanda Li Wan Hi yang hendak bunuh diri untuk menebus dosanya, maka secara diam-diam ia segera menghampiri ke sisi tubuhnya, menanti gadis itu hendak menggorok leher sendiri, laksana kilat ia segera turun tangan mencegah. Li Wan Hi yang pun segera serahkan pedangnya ke tangan kiri dan ia berjanji. Suci, aku berjanji tak akan bunuh diri lagi. Pui Hang mengira janjinya itu betul dua, maka dia pun melepaskan cekalannya, siapa tahu pada saat itulah pedang muni kiam di tangan kirinya berkelebat lewat, sebuah lengan diiringi pancaran darah segar terpotong jadi dua dan menggeletak di atas tanah. Pui Hang sangat terperanjat, buru-buru ia menotok beberapa jalan darah di tubuh Li Wan Hi yang untuk menghentikan aliran darah, setelah itu dia baru memalut serta memberi obat pada kutungan tangan tersebut. Para jago bulim dari kolong langit yang menyaksikan perbuatan gagah dari Li Wan Hi yang ini sama dua merasa kagum dan memuji akan keberaniannya. Gong Ye Wu yang merasakan keadaan tidak beres, segera menarik lengan kanan kekasihnya, tapi setelah mengetahui lengan tersebut sudah kutung ia jadi sangat terharu, air matu jatuh berlinang membasahi seluruh wajahnya. Tetapi peristiwa telah berlangsung demikian, apalagi perkumpulan Yoleng Kau pun telah berhasil dimusnahkan di tengah kepedihan hatinya karena lengan kanan Li Wan Hiang jadi kutung, diam dua pemuda ini pun bersyukur karena perjuangannya selama ini telah mendatangkan hasil. Demikianlah secara beruntun para jago dari seluruh kolong langit pun satu demi satu mohon diri dan berlalu. Akhirnya terdengarlah si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San dengan air matu kebercucuran berkata Anakku, tingkah laku serta perbuatanmu yang dahulu adalah perbuatan di saat ingatanmu hilang mengenai peristiwa ini semua orang di kolong langit telah mengetahuinya kenapa kau lalu menguntungi lenganmu sendiri hingga menjadi cacat? Li Wan Hiang tak sanggup mengucapkan sesuatu ia hanya berteriak keras Giehu Pecahlah isak tangis yang amat menyedihkan hati membuat semua orang yang mendengar ikut merasa terharu dan sedih sementara itu menanti para jago bulim telah berlalu semua dan disana tinggal tiga manusia aneh dari kolong langit si nelayan sakti Tong Su Kiat dari sungai Goan Kang si pedang tunggal Yau Kiat dari gunung Sian He E San serta si kepalan sakti tanpa tandingan Cai Kong Chuan maka sastrawan berbaju biru H.O.T. yang heng pun berkata titik 2 mereka telah berlalu semua aku rasa kita pun sudah tiba pada saatnya untuk memisahkan diri para jago mengangguk lega setelah mengubur dua puluhan sosok mayat dalam sebuah liang besar oleh si pendekar tampan berbaju hijau segera diambilnya sebuah batu cadas yang amat berat untuk menutup buntu pintu masuk menuju ke istana setan I.O.Leng Kuihu setelah itu dia baru membimbing kekasihnya Li Wan Hyang mengikuti di belakang para jago lainnya berjalan turun gunung beberapa saat berselang tebing pek yang ke pernah digemparkan karena berlangsungnya pertempuran sengit golongan lurus dari dunia persilatan melawan para anggota dari perkumpulan I.O.Leng Kau kini yang tersisa hanyalah sebuah gundukan tanah yang baru serta hembusan angin gunung yang tertiup sepoi dua suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun perkumpulan I.O.Leng Kau sebuah perkumpulan besar yang sangat menggemparkan dunia persilatan dengan demikian telah tamat riwayatnya bagaimana dengan Gong Ye usi pendekar tampan berbaju hijau bersama istrinya Li Wan Hyang mereka hidup dalam kedamaian serta kebahagiaan yang didambakan sebelumnya oleh mereka berdua dengan demikian saya pun akhiri cerita sampai di sini sampai jumpa di lain kesempatan tamat